Assalamualaikum teman-teman hari ini saya memasak sayur blonceng untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah sayur blonceng nah ini sayur kita kupas ya teman-teman ini tadi karena saya melihat saja jadi saya beli ya nah ini kupas sampai bersih kalau teman-teman tidak mau dikupas seperti ini juga enggak papa ya karena untuk kulitnya juga boleh dimakan jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan potong-potong nah ini teman-teman ini kalau disini katanya namanya sayur blonceng ya tapi saya tidak tahu ya apa-apa-apa sayur apa saya tidak tahu ya kemudian potong-potong nah ini saya potongnya kecil ya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar nah ini teman-teman saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya kemudian ini ya teman-teman saya tambahkan dengan satu genggam sayur bayam kita potong sebelah pangkalnya lalu kita petik sebelah sini ya teman-teman karena ini ada seratnya ya seperti ini ini karena saya disini masakin untuk orang tua ya teman-teman dan beliau tidak punya gigi jadi kita harus itu ya bagaimana caranya supaya beliau bisa makan ya kalau ada seratnya akan alot ya teman-teman jadi untuk orang orang tua susah mengunyahnya nah petik-petik sayur bayam sampai selesai kemudian rendam sayur bayam di air ya teman-teman dan tambahkan garam secukupnya nah ini saya menggunakan 2 sendok teh munjung garam dan kita aduk rata biarkan garam larut bersama air dan biarkan sayur terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit saja ya teman-teman atau teman-teman boleh sampai merendamnya sampai 30 menit fungsinya untuk membersihkan gitu ya kotoran yang ada di sayur bayam nah setelah itu kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih kemudian ini ya teman-teman siapkan untuk bumbunya nah disini saya menggunakan 2 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan kita potong-potong nah disini saya potongnya tipis saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara matanya lalu satu butir bawang merah jangan lupa dicuci bersih dan ini juga saya potong-potong saja matanya boleh asal-asalan ya teman-teman dan ini itu ya boleh digeprek saja lalu ini ya teman-teman nah disini saya tambahkan dengan setengah ruas jari kunci ya nah ini saya kasih kunci dan ini saya geprek saja kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya nah disini saya menggunakan 900 ml air setelah mendidih lalu masukkan bawang putih bawang merah dan kunci kemudian masukkan sayur sayur blonceng ya teman-teman ini sebetulnya saya kurang tahu ya ini namanya sayur blonceng atau apa tapi saya nyebutnya sayur blonceng saja nah biarkan mendidih nah ini teman-teman untuk air atau kuahnya ya kurang lebih sudah mendidih dan teman-teman kalau tidak mau menggunakan air ya untuk kuahnya boleh menggunakan kaladu ayam kaladu ikan nah itu juga enak ya Nah setelah air mendidih seperti ini kemudian kita tutup saja gunakan api sedang masak sampai sayur blonceng matang nah ini teman-teman sayur blonceng blonceng sudah kurang lebih ya sekarang kita buka wow baunya harum banget seger banget lalu kita aduk rata ya ini sayur bloncengnya sudah benar-benar matang kemudian masukkan sayur bayam dan kita tenggelamkan untuk sayur bayam dan biar itu ya teman-teman sayur bayam pelan-pelan matang dan biarkan untuk kuahnya lebih mendidih kemudian bumbui dengan satu sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya untuk garamnya untuk kuahnya merasa kurang asin silahkan ditambahkan nah disini hanya saya bumbui dengan garam saja kalau teman-teman mungkin mau menambahkan merica bubuk atau penyedap rasa atau kaldu bubuk sedikit gula juga silahkan ya tentunya itu akan lebih nikmat dan ini sayur bayamnya sudah matang ya teman-teman jangan lupa tes rasa rasa ya teman-teman nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun juga sudah oke karena disini hanya saya tambahkan garam saja ya nah sekiranya sudah oke semua kemudian siap untuk diangkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep ini ya blonceng dan bayam kuah pening dan di bumbu yang sangat sederhana banget resep yang simpel ini tentunya untuk bahan pun mudah didapat ya teman-teman dan harga juga murah meriah ya terjangkau resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini tidak pedas seger banget enak banget yang pasti ini menu yang sangat sehat nah ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gado seperti ini juga sedap seger ya teman-teman nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati